Ini soal langkah Budiman Sejadniku nih Bang Rai, yang Jumat kemarin akhirnya resmi nih memberikan dukungannya terhadap Prabu Subianto. Bahkan udah punya relawan nih yang namanya Prabu nih Bang Rai. Bang Rai melihatnya seperti apa nih Bang Rai? Pertama tentu udah terbiasa di dalam tradisi politik Indonesia. Ada yang lompat pagar pada waktu-waktu tertentu begitu ya. Jadi sebetulnya peristiwa Budiman ini kalau dalam tradisi politik Indonesia, peristiwa yang terlalu lumrah ya. Nah cuman yang menjadi perhatian itu tentu siapa yang melakukannya kan? Dan kemana dia pergi? Nah yang menjadi perhatian orang terhadap Budiman itu ya karena ini seperti menyatukan api dan air. Kira-kira gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya yang sedikit membuat heboh ya. Jadi kok bisa juga ya api dan air bertemu. Ya kalau selama ini teori api dan air gak bisa ketemu, minyak dan air gak bisa ketemu, di politik itu bisa gitu. Api dan air di politik itu bisa gitu. Air dan minyak di politik itu bisa gitu. Nah ya itulah yang terjadi menurut saya antara Budiman dengan Pak Prabowo di mana teori hukum alam gak berlaku di situ. Berarti kalau di politik ini bukan hal yang luar biasa gitu ya Mbak Rai. Bukan. Harusnya udah berapa ya orang marah gitu ya Mbak Rai. Ini biasa-biasa saja. Cuman memang perlu mungkin perlu menilik sedikit motif-motifnya. Faktor-faktornya kenapa gitu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.